Beraninya kamu mengancam kami. Para penjaga di samping Duan Fei mencibir. Biarku beritahu. Kami dari Istana Ares, dan Tuan Muda kami adalah Tuan Muda kelima Istana Ares. Apakah menurutmu dengan status kami, kami akan takut pada Sekte Sensing? Lelucon yang luar biasa. Apa, Istana Ares? Mereka dari Istana Ares. Kerumunan di sekitarnya terkejut, tetapi para pejuang dari Sekte Sensing putus asa. Sekte Sensing memang merupakan Sekte kelas 6 yang kuat dan tidak takut pada vaksi lain. Namun, mereka tidak punya harapan melawan Istana Ares. Istana Ares adalah rumah para raja, eksistensinya melebihi vaksi lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda arogan di hadapan mereka berasal dari Istana Ares. Sejak kapan Istana Ares mempunyai sampah seperti itu? Kenapa aku tidak tahu? Pada saat itu, Lin Suan berbicara. Bajingan sepertimu tidak seharusnya mencoreng reputasi Istana Ares. Kami tidak punya sampah sepertimu. Apa katamu? Katakan lagi. Duan Fei sangat marah. Saya bukan dari Istana Ares. Hahaha. Aku hampir mati karena tertawa. Para penjaga di sekitarnya mencibir. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah sedang melihat orang mati. Nak, menurutku kepalamu ditendang oleh keledai. Beraninya kamu mengatakan bahwa kami bukan dari Istana Ares. Lelucon yang luar biasa. Buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Beberapa penjaga mencabut cahaya di tubuh mereka, memperlihatkan baju besi hitam. Di armornya, ada bilah dan pedang yang saling bersilangan. Itu adalah totem Istana Ares. Itu lambang Istana Ares. Benar-benar dari Istana Ares. Pada awalnya, kerumunan masih ragu ketika mendengar kata-kata Lin Suan. Namun, ketika mereka melihat simbol pada Duan Fei dan yang lainnya, mereka semua putus asa. Tidak ada yang berani meniru lambang Istana Ares. Namun, ketua kesembilan mendengus. Beraninya kamu membalas Tuan Muda. Tampar mereka. Tuan Muda, apa? Para penjaga di samping Duan Fei mencibir. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan kata-katanya, mereka terlempar oleh telapak cahaya yang sangat besar. Orang-orang yang berbicara kasar semuanya dikirim terbang. Wajah mereka bengkak seperti kepala babi, dan semua gigi mereka tanggal. Beraninya kamu memukul kami. Anda berani menyerang Istana Dewa Perang. Sekelompok orang merangkak dari tanah, terlihat sangat ganas. Di hadapan Tuan Muda, Anda tidak berhak menyebut diri Anda anggota Istana Dewa Perang. Suara tetua kesembilan terdengar dingin dengan niat membunuh yang kuat. Tuan Muda, Duan Fei terkejut. Kemudian, seolah dia teringat sesuatu, dia tertawa dingin. Jadi itu kamu. Kamu masih berani muncul. Anda sedang mendekati kematian. Duan Fei mencibir. Dia sekarang tahu identitas Lin Suan. Awalnya, kami masih memikirkan bagaimana menemukanmu, tapi kami tidak menyangka kamu akan keluar sendiri, dan bahkan datang ke sini untuk mati. Langit membantuku. Tuan Muda Kelima, apakah maksudmu bocah ini adalah orang itu? Para penjaga di sekitar Duan Fei juga terkejut. Hahaha, biarkan aku membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Banyak orang memperlihatkan tatapan mematikan. Tidak perlu melakukan itu. Aku akan melakukannya sendiri. Duan Fei menyeringai dengan kejam. Tentu saja aku sendiri yang harus membunuh mangsa sebaik itu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri lagi dan menatap Lin Suan. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi buram dan berubah menjadi seberkas cahaya. Telapak tangannya terangkat tinggi dan ditampar ke arah Lin Suan. Sepertinya dia ingin mengulangi tindakan sebelumnya dan menamparkan Lin Suan beberapa kali. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Menurut pendapat mereka, Lin Suan tidak akan beruntung. Kita harus tahu bahwa Duan Fei adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan supremasi tingkat ke-8, apalagi supremasi tingkat ke-7 seperti Lin Suan. Namun kali ini mereka salah. Lin Suan memandang Duan Fei, yang terbang ke arahnya, dan tetap diam seperti gunung. Dia hanya menyerang ketika Duan Fei sudah dekat. Serangan ini seperti sambaran petir, sangat cepat. Tamparan. Tamparan keras terdengar, dan suara itu membuat hati semua orang bergetar hebat. Namun, orang yang terkena bukanlah Lin Suan, tapi Duan Fei. Duan Fei berteriak dan terbang keluar. Separuh wajahnya bengkak, dan seluruh giginya patah. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan tidak percaya. Bahkan penjaga yang dibawa Duan Fei pun tercengang, seolah-olah mereka melihat hantu. Kamu, kamu berani memukulku. Duan Fei menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memukulku. Saya tidak percaya. Dan jawaban yang didapatnya adalah tamparan lagi. Tamparan. 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 Suara tajam terdengar, dan Duan Fei terbang seperti gasing lagi. Pada akhirnya, seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Ah, aku akan membunuhmu. Duan Fei sangat marah. Dia adalah tuan muda kelima dari keluarga Duan, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini. Para penggarap di sekitarnya juga terkejut dan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Duan Fei sangat menakutkan. Sebelumnya, ahli sekte sensing yang kuat telah dikalahkan olehnya. Namun sekarang, dia dikalahkan oleh supremasi tingkat ketujuh. Ini luar biasa. Duan Fei tidak tahan lagi, jadi dia menyerang Lin Suan lagi. Huff, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lin Suan mendengus dingin, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Pada saat berikutnya, jejak petir keluar dari ujung jarinya, dengan cepat membentuk pedang ki yang menebas ke depan. Huff. Pedang petir menembus jantung Duan Fei, memakukannya ke tanah. Ah, ah. Duan Fei menjerit kesakitan, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Lin Suan bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Tidak, bisa, bisa. Ledakan. Kepala Duan Fei dimiringkan, dan dia meninggal. Sayangnya dia tidak percaya Lin Suan bisa membunuhnya, jadi dia bahkan tidak mengaktifkan armor pertahanannya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Pikiran pria kekar dari sekte Sensing menjadi kosong. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah ini benar-benar supremasi tingkat ketujuh? Itu terlalu mengerikan. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih ketakutan lagi. Tuan muda keluarga Duan telah meninggal. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Tuan muda kelima. Orang-orang dari keluarga Duan menjadi gila dan segera datang ke sisi Duan Fei. Bang. Salah satu penjaga mengeluarkan pedang petir, sementara yang lain mengeluarkan pil dan ramuan untuk menyelamatkan Duan Fei. Namun, pedang ini mengandung jiwa pedang pria kekar dan sangat kuat. Saat ia menembusnya, ia menghancurkan kekuatan hidup Duan Fei. Sekarang, bahkan pil emas dalwo tidak dapat menyelamatkannya. Ah. Para penjaga berteriak dengan ekspresi garang. Bocah, kamu berani membunuh Tuan muda kelima. Kamu sudah mati. Kamu, kamu semua akan mati. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada Tuan muda kelima. Sekelompok penjaga meraung dengan marah. Di antara mereka, rambut tetua berjubah abu-abu itu beterbangan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah wali Duan Fei dan bertanggung jawab atas keselamatannya. Namun, sekarang setelah tuannya terbunuh, dia tidak bisa melapor kepada atasannya. Oleh karena itu, sekarang, dia harus membunuh Lin Suan untuk menebus dosa-dosanya. Sambil meraung, tetua berjubah abu-abu itu berjalan dengan cepat seperti dewa kematian. Di sampingnya, singa emas juga meraung. Matanya sangat dingin saat menatap Lin Suan. Pada saat berikutnya, ia mengangkat cakar binatang lingkungannya yang besar dan menamparkan Lin Suan. Ah! Orang-orang di sekitarnya berteriak. Supremasi tingkat ke-8 yang kuat dan Jendral Iblis bintang 8 yang menakutkan menyerang Lin Suan bersama-sama. 1252 Semua orang berteriak. Supremasi surga ke-8 yang kuat dan Jendral Iblis bintang 8 yang menakutkan sedang menyerang Lin Suan pada saat yang sama. Penatua berjubah abu-abu itu sangat kuat dan merupakan eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara keagungan surga ke-8. Singa emas di sampingnya bahkan lebih menakutkan. Mungkin tidak banyak keagungan surga ke-8 yang mampu melawannya. Pada saat ini, dua keberadaan menakutkan ini menyerang Lin Suan pada saat yang sama, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Namun, ekspresi Lin Suan normal. Dia melambaikan tangannya dan menghadapi musuh. Pedang Ki yang mempesona muncul di tangan kirinya dan menebas ke arah tetua berjubah abu-abu itu seperti pedang dewa yang tiada taraf. Di sisi lain, dia mengeksekusi tangan penangkap naga dengan tangan kanannya. Dua tangan energi spiritual seperti naga sejati bergegas maju dengan cepat. Ledakan. Pedang Ki tajam dan membawa niat membunuh berwarna merah darah yang tak terbatas. Itu sangat kejam dan langsung menebas tubuh sesepuh berjubah abu-abu itu, menyebabkan ledakan keras. Meskipun tetua berjubah abu-abu itu kuat, dia tidak punya pilihan selain menghindari pedang Ki. Tubuhnya mundur dengan cepat seperti hantu. Apa? Dia ditolak. Semua orang terkejut dan tidak percaya bahwa sesepuh berjubah abu-abu yang kuat itu benar-benar berhasil dihalau hanya dengan satu serangan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka masih belum terjadi. Tangan penangkap naga yang dieksekusi Lin Suan berubah menjadi dua naga besar dan dengan cepat melingkari singa emas. Mengaum. Singa emas mengaum dengan ganas. Dara emas di tubuhnya membubung ke langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan seluruh kota bergetar. Namun, meski begitu, ia masih belum bisa melepaskan diri dari belenggu tangan penangkap naga dan terjebak erat oleh dua naga besar. Mata semua orang membelalak tak percaya. Itu adalah Jenderal Iblis Bintang Delapan. Selain itu, itu adalah binatang bermutasi kuno seperti singa emas. Itu sangat kuat. Tidak ada supremasi surga ke-8 yang mampu melawannya. Mungkin hanya keagungan surga ke-9 yang bisa menaklukkannya. Namun, seorang pemuda surga ke-7 telah menjebak singa emas dengan satu serangan. Ini terlalu mengejutkan. Meskipun seniman bela diri keluarga Duan sangat marah, mereka semua tercengang saat melihat adegan ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Penatua berjubah abu-abu itu menstabilkan dirinya dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat sehingga dia bisa menahan serangannya dan serangan singa emas pada saat yang bersamaan. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Lagi pula, ada dua tetua dari Istana Dewa Perang yang mengikuti di belakangnya. Keduanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, tetua berjubah abu-abu itu mendengus dingin dan memutuskan untuk mundur. Dia akan menunggu sampai dia mengumpulkan lebih banyak orang. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Lin Suan akan menghadiri pesta ulang tahun keluarga Sen. Selama dia membawa anak buahnya ke sini sebelum pesta berakhir, dia pasti bisa membunuh Lin Suan. Pergi. Penatua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan memimpin beberapa penjaga yang kuat untuk menyelamatkan singa emas. Kemudian, dia terbang keluar kota. Bang-bang-bang. Namun tak lama kemudian, mereka bangkit kembali. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan yang awalnya transparan. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menjebak mereka. Bagaimana situasinya? Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu muram karena dia mendapat firasat buruk. Para prajurit di sekitarnya juga terkejut. Elder, ini tidak baik. Kita terjebak di sini. Ada tembok tak terlihat di segala arah. Apa? Dia berani menjebak kita. Mendengar ini, tetua berjubah abu-abu itu terkejut. Berhentilah berjuang. Kamu tidak akan bisa memecahkan susunan ini dalam waktu singkat. Lin Suan berkata dengan dingin. Di bawah kakinya, ada prasasti misterius yang menyebar ke segala arah. Dialah yang telah menyiapkan susunan tak kasat mata. Pada saat ini, para prajurit di sekitarnya sudah mundur karena ketakutan. Oleh karena itu, hanya keluarga Duan, Lin Suan, dan sisanya yang ada dalam barisan. Nak, kamu terlalu sombong. Meskipun kamu baru saja berada di atas angin, bukan berarti kamu bisa membunuh kami. Tetua berjubah abu-abu itu meraum dengan marah. Apakah aku bisa atau tidak, kita akan tahu begitu kita mencobanya. Suara Lin Suan dingin. Dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Prajurit keluarga Duan bertanya. Susunan ini memang aneh. Jika kita menghancurkannya dengan paksa, maka itu tidak akan selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertarung dengan pihak lain. Saya khawatir keluarga Sen sudah mengetahui keributan di sini. Jangan khawatir. Selama kita menunggu keluarga Sen tiba, kita akan aman. Jangan lupa bahwa keluarga Sen adalah teman keluarga Duan. Iya, ini adalah wilayah keluarga Sen. Bocah itu tidak akan berani melakukan apapun. Mendengar kata-kata tetua berjubah abu-abu, para prajurit keluarga Duan merasa lega. Kemudian, mereka melihat Lin Suan dengan ekspresi ganas. Aku tidak percaya bocah nakal itu bisa melawan kita semua tidak peduli seberapa kuat dia. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Oke. Penatua berjubah abu-abu itu mengangguk. Dia juga memutuskan untuk mencobanya. Semuanya, dengarkan perintahku. Serang. Ketika lima belas prajurit keluarga Duan mendengar perintah tersebut, mereka segera menghunus pedang dan pedang mereka. Mereka meledak dengan aura yang kuat dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Tuan muda. Melihat para prajurit menyerbu ke arah mereka, tetua ke-9 berteriak pelan. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Mendengar ini, tetua ke-9 dan tetua ke-10 mengangguk dan mundur ke belakang. Sebelumnya, mereka masih mengkhawatirkan Lin Suan. Namun, setelah pertarungan tadi, mereka tidak khawatir sama sekali. Ini karena mereka sekarang tahu bahwa Lin Suan sangat kuat. Tak seorang pun di surga kedelapan alam terhormat yang bisa menyakitinya. Melihat Lin Suan menyerang sendirian, 15 prajurit keluarga Duan segera mengungkapkan senyum sinis. Mereka bukanlah pejuang biasa. Mereka semua berada di atas surga ke-7 dari alam terhormat. Banyak dari mereka bahkan telah mencapai puncak surga ke-7. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan surga ke-8 dari alam terhormat, mereka adalah sebuah tim dan dapat melakukan teknik susunan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah elit keluarga Duan. Kelima belas orang tersebut terus mengubah posisi mereka di udara dan membentuk susunan yang aneh. Mereka dengan cepat menyerang Lin Suan. Pada saat yang sama, pedang dan pedang di tangan semua orang meledak dengan cahaya yang menyelaukan saat mereka menebas dengan cepat. 15 sinar cahayanya sangat terang seperti pelangi. Dengan dukungan arrai, kekuatan mereka menjadi lebih mengerikan. Bahkan surga ke-8 dari alam terhormat tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Tidak hanya itu, penatua singa emas dan penatua berjubah abu-abu juga tidak menahan diri. Sebaliknya, mereka dengan cepat melepaskan dua serangan yang menakutkan. Penatua berjubah abu-abu melepaskan sinar cahaya berbentuk spiral yang dengan mudah menembus kehampaan. Itu membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit. Di sisi lain, energi vital dan darah penatua singa emas melonjak ke langit. Dia mengembun menjadi bayangan singa emas di udara dan dengan cepat menerkam ke arah Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, gerakan pembunuhan tanpa akhir mengelilingi Lin Suan dari segala arah. Keluarga Duan saatnya mengumpulkan minat. Lin Suan bergumam, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Di saat yang sama, nyala api hitam aneh melintas di hadapan mereka. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar, warisan pedang darah, dan jiwa bela diri api hitam di tubuhnya bersirkulasi bersama dan meletus dengan energi yang menakutkan. Dengan dentang, Lones Tarsuo terbang dengan sendirinya dan mendarat di tangan Lin Suan. Pedang ki yang tak terlihat menembus langit. 1.253 Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh lautan darah yang tak terbatas. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa lautan darah dibentuk oleh garis-garis pedang ki berwarna darah. Tidak hanya itu, ada juga api hitam yang tak terhitung jumlahnya di lautan darah. Mereka menari dan mengeluarkan panas yang mengerikan. Bahkan para seniman bela diri di luar formasi susunan merasakan suhu yang membuat mereka gemetar. Membunuh. Sambil mengaum, Lin Suan melambaikan tangannya. Pedang Lones Tar di tangannya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan saat dia menebas ke depan. Lautan darah melonjak. Cahaya pedang itu seperti naga berwarna darah yang mengaum ke segala arah. Dalam sekejap, serangan yang terbang menuju Lin Suan dari segala arah dengan cepat dicairkan oleh lautan darah dan api hitam. Tidak hanya itu, semua yang ada di jalur pedang ki mulai terbakar. Entah itu lima belas serangan mengerikan, ki pedang sesepu berjubah abu-abu, atau bayangan singa emas, semuanya terbakar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Meski tidak ada yang bisa mendengarnya, mereka bisa membayangkannya. Tidak hanya itu, teriakan yang tak terhitung jumlahnya juga terdengar. Di antara mereka, tujuh prajurit tersapu oleh pedang berwarna darah dan langsung terbakar. Mereka hanya sempat berteriak satu kali sebelum dibakar menjadi abu. Bukan hanya mereka, bahkan armor di tubuh mereka pun terbakar menjadi abu, tidak meninggalkan jejak apapun. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Rambut hitam Lin Suan berkibar. Cahaya pedang di tangannya bersinar, dan lautan darah dan api hitam mengelilinginya. Pada saat ini, auranya sangat ganas dan mematikan. Dia seperti dewa kematian yang tiada tarahnya dengan niat membunuh yang mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia harus tunduk padanya di bawah aura ini. Apa? Dia menghancurkan formasi elit keluarga Duan dalam sekejap. Dan dia membunuh setengah dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Prajurit keluarga Duan yang tersisa merasa ngeri. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bahkan pupil mata tetua berjubah abu-abu itu mengerut. Singa emas mengeluarkan raungan gelisah. Dia bukan manusia, dia iblis. Berlari. Seseorang berteriak. Akhirnya, prajurit yang tersisa ketakutan. Mereka berbalik dan lari, tidak berani melawan lagi. Mereka sudah lama kehilangan kesombongan mereka sebelumnya. Saat ini, mereka seperti anjing liar, mencoba melarikan diri. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Serangan Lin Suan terlalu menakutkan, langsung menghancurkan seluruh kepercayaan diri mereka. Belum lagi orang-orang dari Klan Duan, bahkan lebih dari separuh seniman bela diri di luar lumpuh di tanah saat ini, berkeringat dingin. Mencoba lari. Mata Lin Suan berkedip-kedip saat api hitam tak terbatas menyembur keluar. Sesaat kemudian, delapan sosok yang melarikan diri itu membeku di tempat. Mereka menemukan bahwa tubuh mereka benar-benar membeku dan tidak mendengarkan perintah mereka. Tak hanya itu, perasaan panik yang menakutkan dan tak terbatas muncul dari lubuk hati mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sesaat kemudian, tubuh mereka tiba-tiba terbakar. Bola api hitam menyala dengan ganas, mekar dengan cahaya neraka. Bukan hanya tubuh mereka, tapi bahkan armor dan pertahanan mereka pun dibakar, mengeluarkan suara retakan. Pada akhirnya, mereka berdelapan berteriak dengan sedih. Tidak ada yang tertinggal, hanya bola api yang menggelinding di tanah. Dalam sekejap, kelima belas seniman bela diri itu dimusnahkan. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Wajah sesepuh berjubah abu-abu itu berubah jelek. Kemudian, dia melihat ke arah singa emas. Jangan sembunyikan kekuatanmu lagi. Cepat bunuh dia. Mengaum. Singa emas mengaum dengan marah dan mengangkat kepalanya yang besar. Kemudian, dengan cepat menyerang Lin Suan. Itu seperti gunung emas kecil. Saat ia bergerak cepat, seluruh tanah berdengung dan bergetar. Tak hanya itu, setiap langkah yang diambil, aura singa emas pun semakin kuat. Pada akhirnya, aura emas yang memenuhi langit mewarnai seluruh langit menjadi kuning kemasan. Sementara itu, aura singa emas juga sudah mencapai puncaknya. Telapak tangan emas besar itu menamparkan dan langsung berubah menjadi gunung kecil. Itu turun dari langit dan meledakkan seluruh kehampaan. Pada saat yang sama, sembilan sosok ilusi muncul di belakang singa emas. Mereka seperti binatang buas yang nyata. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan supremasi surga ke-8. Kali ini, singa emas benar-benar marah. Bintang. Rambut hitam linsuan berkibar saat dia mengarahkan lengannya ke arah langit. Seketika, pedangki yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan bertabrakan satu sama lain di langit. Ada semburan cahaya yang menyilaukan, membentuk bola cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, di bawah kendali linsuan, mereka dengan cepat turun. Bintang-bintang di langit turun dengan energi yang kuat dan dengan cepat membombardir sembilan sosok ilusi. Segera, sembilan sosok ilusi singa emas dihancurkan. Tidak hanya itu, telapak tangan linsuan terus membentuk segel. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit memadat lagi dan membentuk tubuh besar. Kiongki. Itu adalah binatang buas Kiongki. Di kejauhan, para seniman bela diri berteriak ngeri saat melihat pemandangan ini. Dia sebenarnya bisa memanggil Kiongki. Itu terlalu mengerikan. Banyak orang yang terkejut. Namun, beberapa supremasi surga ke-8 menggelengkan kepala. Itu bukanlah Kiongki yang asli, tetapi perwujudan energi spiritual. Semua orang menghela nafas lega. Namun, hati mereka bergetar hebat. Terlalu mengejutkan untuk bisa mewujudkan binatang buas yang begitu menakutkan. Di langit, lautan energi spiritual yang luas dengan cepat memadat dan membentuk Kiongki yang menakutkan. Begitu Kiongki muncul, ia meraung ke langit dan dengan cepat menyerang ke depan. Segera, itu mematahkan cakar emas besar singa emas. Mengaum. Darah berceceran di mana-mana saat singa emas mengaum dengan marah. Tidak pernah terpikir bahwa ia akan menderita kerugian sebesar itu di tangan seorang pemuda. Sementara itu, masyarakat sekitar tercengang. Hanya dalam satu gerakan, Kiongki telah melukai singa emas. Kita harus tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Wajah sesepuh berjubah abu-abu itu menjadi pucat. Dia tahu betapa kuatnya singa emas. Bahkan dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, dalam sekejap, telapak tangan besar singa emas patah. Namun, singa emas adalah binatang purba yang bermutasi. Selain itu, ia sangat kuat dan telah mencapai level jenderal iblis bintang delapan. Meski cakarnya patah, auranya tidak melemah. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih kejam. Dengan raungan yang mengguncang langit dan bumi, sosok emas itu dengan cepat menerkam Kiongki. Seketika, kedua binatang iblis itu dengan cepat bertabrakan di kehampaan, menciptakan suara gemuruh yang menggemparkan bumi seolah-olah ribuan sambaran petir menyambar. Untungnya, itu memblokirnya. Melihat singa emas menjadi gila, tetua berjubah abu-abu itu menghela nafas lega. Namun, Lin Suan mencibir. Detik berikutnya, telapak tangannya berubah lagi. Segera, kekosongan itu bergetar dan bayangan besar muncul. Apa? Itu muncul lagi. Tidak mungkin, bagaimana energi spiritualnya bisa begitu kuat. Semua orang kaget dan tidak percaya. Ini karena mereka tahu bahwa diperlukan energi spiritual yang sangat besar untuk memadatkan sesuatu seperti Kiongki. Mungkin bahkan supremasi tingkat ke-8 hanya bisa menyingkat 1. Namun, sekarang, seorang pemuda supremasi tingkat ke-7 sebenarnya mempunyai energi untuk memadatkan sesuatu yang lain. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan ekspresi sesepuh berjubah abu-abu pun berubah drastis. Jantungnya berdetak kencang. Oh tidak, kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. 1254 Ekspresi tetua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Jantungnya berdetak kencang. Oh tidak, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Sudah sulit bagi singa emas untuk melawan Kiongki. Jika pihak lain menggunakan skill lain, Golden Lion tidak akan mampu menahannya. Saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Tetua berjubah abu-abu itu tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan setengah harta karun peringkat bumi dari cincin penyimpanannya. Lalu, dia berubah menjadi cahaya abu-abu dan menikam linsuan. Pedang itu sunyi dan ada cahaya menyilaukan di sekelilingnya. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan menyadarinya. Di langit, bayangan besar muncul. Itu adalah seekor burung emas raksasa. Tubuhnya yang besar menutupi seluruh langit. Skyrock? Itu adalah binatang iblis kuno Skyrock. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa itu hanya dipadatkan oleh kekuatan spiritual, mereka masih dikejutkan oleh auranya. Itu terlalu realistis. Jika seseorang tidak mengetahui cerita di dalamnya, mereka akan mengira bahwa binatang iblis kuno Skyrock telah dibangkitkan. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Sembilan perubahan cakrawala adalah seni bela diri tingkat bumi. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Selain itu, Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar, yang dapat mensimulasikan segalanya. Oleh karena itu, binatang buas tidak berbeda dengan binatang buas yang sebenarnya kecuali mereka tidak hidup. Begitu Skyrock muncul, ia menampilkan aura yang menakutkan. Kemudian, cakarnya yang tajam mencengkeram kekosongan dan mengunci tetua berjubah abu-abu itu. Pada saat berikutnya, kekuatan besar melonjak menuju sesepuh berjubah abu-abu dan mengirimnya terbang. Setengah harta karun tingkat bumi dipecah menjadi dua. Tetua berjubah abu-abu itu terlempar dan terhempas ke tanah, membentuk lubang berbentuk manusia yang menakutkan. Suara mengerikan itu mengguncang langit. Momentum ini telah membuat khawatir para seniman bela diri keluarga Sen. Faktanya, bukan hanya seniman bela diri dari keluarga Sen. Semua seniman bela diri dari kekuatan utama di Blue Ice City merasa khawatir. Saat ini, orang-orang itu berlari untuk menonton pertunjukan. Namun, tidak ada yang bergerak. Keluarga Sen juga mengirim beberapa tetua untuk bergegas. Para tetua ini sangat marah. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani bergerak di Blue Ice City. Jelas sekali, orang ini tidak menganggap serius keluarga Sen. Huff, aku ingin melihat siapa yang berani sombong di sini. Namun, di saat berikutnya, sosok besar muncul di depan mereka. Setelah itu, aura mengerikan muncul. Apa? Binatang iblis kuno Skyrock? Bagaimana ini mungkin? Ketiga tetua keluarga Sen sangat terkejut. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Setelah itu, mereka bertiga melaju secara bersamaan. Saat Skyrock raksasa muncul, ia mengirim sesepu berjubah abu-abu itu terbang. Kemudian, ia menatap singa emas dengan dingin. Seketika, bulu singa emas berdiri. Dia merasakan ancaman yang besar. Dengan raungan yang marah, ia dengan keras menghantam Kiongki, memaksanya mundur. Namun, Lin Suan tidak memberikannya kesempatan. Transformasi Raja Wali Langit, Pedang Emas. Segel di telapak tangannya berubah saat Lin Suan mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Tiba-tiba, tubuh besar Peng Surgawi di langit memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Setiap bulu di tubuhnya berubah menjadi pedang emas yang menusuk ke bawah. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan pedang emas. 108 ribu pedang semuanya menusuk ke arah singa emas. Singa emas sangat marah, tapi dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Segera, dia tertusuk oleh pedang emas yang tak terhitung jumlahnya, memakukan tubuh besarnya ke tanah. Darah mengalir, menyatu menjadi sungai, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Apa? Singa emas sudah mati. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bahkan para penggarap dari berbagai kekuatan besar pun sangat terkejut. Itu karena singa emas sangat berani. Bahkan mereka tidak yakin bisa mengalahkannya, tapi sekarang, dia dibantai dengan begitu mudah. Penatua berjubah abu-abu juga tercengang. Matanya dipenuhi ketakutan. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa pemuda di depannya bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Namun, pada saat ini, tiga orang kuat datang dari jauh, disertai dengan rawungan marah. Siapa yang berani menimbulkan masalah di Blue Ice City? Mendengar suara ini, tetua berjubah abu-abu sangat gembira. Dia berteriak dengan marah, teman keluarga Sen, selamatkan aku. Tiga orang kuat berubah menjadi tiga sosok dan berhenti di langit. Mereka adalah seorang pria, seorang wanita, dan seorang penatua. Mereka bertiga adalah tetua yang dikirim oleh keluarga Sen. Mereka bertiga melihat pemandangan di depan mereka. Pupil mata mereka mengerut, dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Terutama bangkai singa emas yang sangat besar, yang mengejutkan mereka. Mereka secara alami tahu siapa yang meninggal. Mereka adalah prajurit yang dikirim oleh keluarga Duan, kekuatan yang tidak lebih lemah dari mereka. Namun, saat ini, mereka telah terbunuh. Ketika mereka melihat Duan Fei dipaku ke tanah, mereka bertiga dari keluarga Sen tidak bisa menahan tangisnya. Mereka tidak menyangka bahwa singa emas tidak hanya mati, tetapi orang terpenting, Duan Fei, juga mati. Kalian bertiga, selamatkan aku. Tetua berjubah abu-abu itu berteriak dengan gila lagi. Elder Duan, jangan khawatir. Kami akan memastikan keselamatan Anda. Mereka bertiga selalu berhubungan baik dengan keluarga Duan, jadi pada saat ini, mereka secara alami ingin bertarung di pihak tetua berjubah abu-abu. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga dengan cepat bergegas mendekat. Melihat ketiga sosok itu, Lin Suan tersenyum. Pertarungan barusan telah menghancurkan susunan yang telah dia siapkan, jadi tidak ada pesona ruang di sekitar mereka. Ketiga tetua dari keluarga Sen secara alami tidak terhalang dan dengan cepat datang ke sisi tetua berjubah abu-abu. Namun, senyum di wajah Lin Suan semakin lebar. Dia perlahan mengangkat lengannya dan menunjuk ke depan. Hindari jari yang hancur. Tiba-tiba, cahaya umu terbang seperti kilat dan langsung melesat melintasi angkasa. Oh tidak. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu. Ketiganya meraung dan bergabung untuk menghentikannya. Para prajurit di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan berani menyerang di depan keluarga Sen. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Jari penghancur kekosongan menghilang tanpa jejak dan sangat misterius. Dalam sekejap, pedang itu melewati pertahanan gabungan mereka bertiga dan menembus dahi tetua berjubah abu-abu itu. Uff. Sebuah lubang seukuran ibu jari muncul di dahi tetua berjubah abu-abu itu, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Cahaya di matanya perlahan menghilang. Sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat membunuhnya di bawah perlindungan tiga ahli dari keluarga Sen. Celepuk. Mayat tetua berjubah abu-abu itu jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Untuk sesaat, pemandangan itu sangat sunyi dan sangat aneh. Ketiga ahli dari keluarga Sen juga tercengang. Mereka tidak mengharapkan pihak lain untuk berhasil. Namun, di saat berikutnya, mereka bertiga sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Lancang. Dia terlalu lancang. Beraninya dia membunuh seseorang di depan mereka. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Terlebih lagi, yang terbunuh adalah sekutu mereka, anggota Dewan Raja. Mereka tidak dapat menjelaskan hal ini sama sekali. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka bertiga menatap linsuan dengan niat membunuh yang tersembunyi di mata mereka. Berat, kamu terlalu lancang. Berlutut dan terima kematianmu. Kembalilah bersamaku dengan patuh dan terima hukumanmu. Jika tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketiganya membentuk segitiga dan dengan cepat berjalan menuju linsuan. Aura menakutkan juga dengan cepat dilepaskan, membentuk aura yang sangat menakutkan. 1255. Namun, linsuan tampak tenang. Tetua ke-9 dan tetua ke-10 di belakangnya mendengus dan dengan cepat berjalan maju untuk melindungi linsuan. Beraninya kamu mempertanyakan Tuan Muda kami, apakah keluarga Sen ingin memulai perang dengan Istana Ares? Mendengar ini, ketiga ahli dari keluarga Sen membeku dan menghentikan langkah mereka. Mereka memandang tetua ke-9 dan tetua ke-10, ekspresi mereka berfluktuasi. Apakah tamu? Anda bilang dia adalah Tuan Muda Anda. Pria parubaya di antara ketiganya mengerutkan kening. Tuan Muda apa? Saya tidak mengenalnya. Tidak peduli siapa dia, jika dia berani melakukan pembunuhan di kota Blue Ice, dia akan diadili oleh keluarga Sen. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menghakimi Tuan Muda kami. Enyah. Tetua ke-9 berteriak dengan marah. Gelombang suara yang menakutkan berubah menjadi semburan energi. Ia bergegas maju dengan cepat. Beraninya kamu menyerangku. Anda sedang mendekati kematian. Pria parubaya itu berteriak dengan marah dan juga menyerang dengan telapak tangannya. Kedua gelombang energi itu meledak. Pria parubaya dari keluarga Sen terpaksa mundur puluhan langkah. Darah di tubuhnya mendidih. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kedua tetua lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka lelaki tua di depan mereka begitu menakutkan. Pria parubaya yang terpaksa mundur gemetar. Dia membuka mulutnya dengan susah payah dan hanya mengeluarkan setegup darah. Aku tidak bisa mengganggu kalian junior. Jika ku ingat dengan benar, Changkong ada di sini. Minta dia keluar dan menemuiku. Seniman bela diri biasa mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi tiga ahli keluarga Sen dan orang-orang dari kekuatan besar di sekitarnya semuanya terkejut. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Changkong adalah tetua pertama di Istana Lincuan. Dia juga merupakan tetua ketujuh di markas besar keluarga Sen. Sen. Kekuatan orang seperti ini sangat menakutkan. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan ketiga ahli dari keluarga Sen. Haha, Moyun, amarahmu masih sangat buruk. Saat ini, tawa seorang lelaki tua terdengar. Mendengar suara ini, semua orang terkejut. Ketiga ahli dari keluarga Sen juga menjadi penuh hormat. Salam, Penatua Changkong. Mereka bertiga membungkuk hormat pada kehampaan. Penatua Changkong, mungkinkah Penatua Changkong benar-benar datang? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat sosok menakutkan seperti itu di sini. Benar saja, di saat berikutnya, kekosongan itu sedikit beriak, dan sesosok tubuh tua muncul di hadapan semua orang. Hah! Melihat sosok itu, tetua kesembilan dengan dingin mendengus. Changkong, juniormu ini tidak banyak. Mereka sebenarnya berani memarahi tuan mudaku. Lakukan sesuai keinginanmu. Tuan muda. Pada saat ini, ekspresi semua orang tampak suram karena mereka dapat melihat bahwa tetua kesembilan sama sekali tidak takut pada tetua Changkong dari keluarga Sen. Ini berarti status pihak lain pasti tidak kalah dengan Penatua Changkong. Orang seperti itu setidaknya adalah tetua inti dari Istana Raja. Namun, dipanggil tuan muda oleh orang seperti itu, identitasnya sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah pemuda ini juga merupakan murid inti Istana Raja? Semua orang memandang Lin Suan dengan kaget. Penatua Changkong menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengukur Lin Suan. Mo Yun, mungkinkah ini tuan muda Istana Perangmu? Tentu saja. Mendengar ini, seseorang tersentak. Pemuda di depan mereka sebenarnya adalah tuan muda Istana Perang. Tidak heran dia berani membunuh seniman bela diri keluarga Duan dan bahkan tuan muda kelima keluarga Duan. Sebenarnya, Duan Fei mungkin bukan sepersepuluh ribu pemuda di depan mereka. Kita harus tahu bahwa keluarga Duan bukanlah penguasa sebenarnya dari Istana Perang. Mereka hanya berada di bawah wakil ketua Istana. Pemuda di depan mereka adalah putra dari kepala Istana-Istana Perang, Lin San. Statusnya bahkan lebih terhormat daripada Penatua Changkong dan yang lainnya. Setelah mengetahui identitas Lin Suan, tiga pembangkit tenaga listrik dari keluarga Sen segera berkeringat dingin. Mengesampingkan kekuatan identitas ini, identitas ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka ribuan kali. Dalam sekejap, mereka bertiga ketakutan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Tetua langit luas juga membungkuk sedikit. Salam, Tuan Mudalin. Penatua Changkong, kamu terlalu sopan. Lin Suan mengangguk sedikit untuk membalas salamnya. Jika sebelumnya, dia pasti akan dengan hormat memanggil pihak lain sebagai senior. Namun, sekarang berbeda. Statusnya telah menjadi Tuan Muda Istana Perang. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa orang, tidak ada seorang pun yang memiliki status lebih terhormat darinya. Oleh karena itu, bahkan jika dia bertemu dengan tetua inti keluarga Sen, dia hanya akan mengangguk sedikit. Saya tidak tahu Tuan Mudalin ada di sini. Mohon maafkan saya jika saya tidak menjaga Anda dengan baik. Penatua Changkong membungkuk sedikit, lalu berbalik dan berkata kepada ketiga seniman bela diri keluarga Sen, kalian bertiga, datanglah dan minta maaf kepada Tuan Mudalin. Tuan Mudalin, kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Anda. Mohon bermurah hati dan maafkan kami kali ini. Tidak apa-apa. Lin Xuan berkata dengan jelas, musuhku hanyalah keluarga Duan. Semua orang bisa menjadi temanku. Kata-kata Lin Xuan tidak diragukan lagi mengungkapkan pendiriannya. Dia akan bertarung sampai mati dengan keluarga Duan. Adapun kekuatan lainnya, selama mereka bersekutu dengan keluarga Duan, mereka akan menjadi musuhnya. Setelah Penatua Changkong mendengar ini, matanya menyipit. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu galak. Itu benar-benar di luar dugaannya. Kita harus tahu bahwa situasi di Istana Perang tidak baik. Istana Master Lin Xuan berada dalam pengasingan, menyebabkan keluarga Duan menjadi semakin kuat. Mereka sudah menekan cabang utama Istana Perang. Namun, pemuda di depannya masih melakukan hal tersebut. Ini berarti dia pasti memiliki keyakinan yang tidak dia ketahui. Sepertinya dia harus mengevaluasi kembali sikapnya terhadap Istana Perang. Pikiran Penatua Changkong berubah. Dia memutuskan untuk mendiskusikan masalah ini dengan eselon atas keluarga lainnya. Selanjutnya, atas undangan para tetua keluarga Sen, Lin Xuan dan yang lainnya disambut di kediaman keluarga Sen. Melihat tampilan belakang Lin Xuan, semua orang dipenuhi dengan emosi. Awalnya, mereka mengira dia akan mendapat masalah besar karena menyinggung keluarga Duan. Namun, mereka tidak menyangka identitasnya begitu mengejutkan. Tak hanya itu, kekuatannya pun semakin mencengangkan. Dengan mengangkat tangannya, dia menyingkirkan tetua berjubah abu-abu, singa emas, dan makhluk menakutkan lainnya. Pemuda ini mungkin akan menjadi raksasa muda terkenal berikutnya di benua Tianwu. Benar, berapa umurnya? Dia sudah sangat menakutkan. Saya khawatir Tuan Muda Kempat Tianwu tidak sekuat saat itu. Semua orang berseru. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Motifnya datang ke keluarga Sen saat ini jelas tidak sederhana. Mungkinkah dia juga ada di sini untuk aliansi pernikahan? Mungkin saja. Sepertinya pesta ulang tahun nanti akan meriah. Semua orang bersemangat dan berjalan menuju keluarga Sen. Kediaman keluarga Sen luar biasa megahnya. Bahkan ukurannya beberapa kali lebih besar dari istana. Saat ini, kediaman keluarga Sen terang-benderang. Para ahli berkumpul dan suasananya sangat hidup. Kedatangan Lin Suan menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk dipimpin oleh penatua Changkong. Identitas orang seperti itu jelas sangat terhormat dan langka. Oleh karena itu, semua orang saling mengenal. Selain itu, Lin Suan adalah wajah yang sangat asing, jadi semua orang menebak siapa dia. 1256. Setelah membawa Lin Suan ke ruang VIP, penatua Changkong pergi. Lin Suan menemukan tempat dan duduk. Di sampingnya, Yufei sangat bersemangat. Saudara Suan, apakah aku sedang bermimpi? Bahkan keluarga Sen sangat sopan kepada kita. Dia benar-benar terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Klan yang bermartabat akan begitu sopan kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia impikan. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Lin Suan adalah putra kepala istana-istana Dewa Perang. Ini terlalu mengejutkan. Bukan apa-apa. Selama kamu mengikutiku, suatu hari nanti, aku akan memimpin kalian semua melintasi seluruh benua Tianwu. Lin Suan yakin. Ada banyak orang di ruang VIP, dan mereka semua menilai Lin Suan dan yang lainnya. Mereka yang bisa masuk setidaknya adalah sekte peringkat 6, dan mereka bahkan mungkin berasal dari Istana Raja. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka sangat penasaran. Namun, ketika mereka melihat lambang pada jubah tetua ke-9 dan tetua ke-10, hati mereka bergetar. Sebuah pisau dan pedang saling bersilangan. Ini adalah seragam Istana Dewa Perang. Pada saat ini, itu muncul di tetua ke-9. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Tak perlu dikatakan lagi, kedua tetua ini pasti berasal dari Istana Dewa Perang. Melihat kekuatan dan kultifasi mereka, mereka pasti menjadi tetua inti di Istana Dewa Perang. Adapun pemuda di depan mereka, tentu saja, dia harus berstatus bangsawan. Oleh karena itu, banyak sekte dan keluarga datang untuk memulai pembicaraan. Lin Suan juga memutar anggurnya. Saat dia mencicipinya, dia memikirkan dengan hati-hati siapa di antara orang-orang ini yang bisa menjadi sekutu Istana Dewa Perang. Pada saat ini, beberapa pembudidaya diundang ke ruang VIP. Kali ini, pemimpinnya bukanlah penatua cangkong, melainkan seorang pemuda. Pemuda ini sangat tampan, dia bahkan bisa dikatakan cantik. Penampilannya membuat banyak wanita iri. Pemuda itu mengundang para tamu ke ruang VIP dan hendak pergi ketika dia secara tidak sengaja melirik Lin Suan. Ketika dia melihat Lin Suan, dia tertegun sejenak, dan mata indahnya tiba-tiba menyusut. Ekspresi ini ditangkap oleh Lin Suan dan dia sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti mengapa pemuda itu memasang ekspresi terkejut seperti itu. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, pemuda itu sudah berjalan ke arahnya. Kamu Lin Suan? Bocah cantik itu bertanya ragu-ragu. Saya, Lin Suan mengangguk. Dan Anda? Nama saya Sen Siachi. Ayah saya Sen Lin Chuan. Oh, jadi itu tuan muda keluarga Sen. Mengapa kamu mencariku? Lin Suan tersenyum sambil menatap tuan muda di depannya. Erem, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu secara pribadi. Mendengar ini, para penggarap di sekitarnya mengungkapkan ekspresi ragu, tapi Lin Suan sedikit mengangguk. Baiklah. Dia agak bisa menebak niat pemuda itu. Tetua ke sembilan, aku akan pergi bersamanya sebentar. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Setelah menjelaskan, Lin Suan mengikuti Sen Siachi keluar dari ruang VIP. Lin Suan mengikuti di belakang pemuda itu, bola balik di rumah keluarga Sen. Mereka menghindari banyak penjaga tersembunyi dan tiba di kedalaman rumah keluarga Sen. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan sangat ketakutan saat melihat situasi yang tidak normal seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah rumah keluarga Sen. Namun, Lin Suan terampil dan berani. Dia juga menebak niat pemuda itu, jadi dia tidak terlalu khawatir. Setelah membawa Lin Suan ke ruang rahasia, Sen Siachi tidak sabar untuk bertanya, apakah kamu kenal saudara perempuanku? Adikmu, apakah dia Jingkyu? Tentu saja, kamu kenal adikku. Benar, kamu adalah Lin Suan. Sen Siachi sangat bersemangat. Kamu persis sama dengan gambar kakakku. Kakak Lin, bisakah kamu membantuku dengan satu hal? Apa yang kamu perlukan bantuanku? Apakah ini ada hubungannya dengan adikmu? Ya, bisakah kamu membantunya melarikan diri? Melarikan diri. Sen Siachi menghela nafas. Adikku sungguh menyedihkan. Pertama, ada yang tidak beres dengan kultivasinya, dan sekarang dia digunakan sebagai alat untuk menikah. Aku tahu dia putus asa. Sebagai adik laki-lakinya, aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Melarikan diri bukanlah cara terbaik. Dengan kekuatan keluarga Sen, aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu lama. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini? Minta adikmu untuk menemukanku. Aku punya cara untuk mengeluarkannya dari kesulitan ini. Apa? Ada cara lain? Sen Siachi sangat bersemangat. Melihat Lin Suan menganggup, dia berkata lagi, jangan khawatir, aku akan meminta adikku untuk datang ke sini. Tidak lama setelah Sen Siachi keluar, dia kembali. Tidak hanya itu, kali ini dia juga membawa seseorang kembali. Itu adalah seseorang yang terbungkus dalam kegelapan. Tubuhnya tertutup pasir hitam, bahkan wajahnya pun ditutupi kerudung tebal. Hanya sepasang mata yang terlihat. Mata itu cerah dan berkilau, seperti bintang. Mereka sangat cantik. Ketika Lin Suan melihat mata itu, dia merasakan keakraban yang aneh. Ia tahu kalau sosok di depannya adalah gadis yang ditemuinya tiga tahun lalu. Tapi dia tidak menyangka kenyataan akan begitu kejam. Dalam tiga tahun, seorang gadis cantik dan cerdas telah jatuh ke kondisi seperti itu. Tapi untungnya, selalu ada jalan keluar. Dia sekarang memiliki obat spiritual untuk menyembuhkannya. Kamu Lin Suan. Sosok di depannya berbicara dengan lemah. Suaranya serak dan rendah, sama sekali tidak seperti gadis muda. Dia menatap Lin Suan dalam-dalam, lalu menundukkan kepalanya. Tangannya mencengkeram bajunya dengan gelisah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia seperti anak kucing yang terluka, sangat pemalu. Melihat orang yang menyedihkan di depannya, Lin Suan merasakan sakit di hatinya. Ini aku. Aku datang untukmu seperti yang dijanjikan. Tetapi saya. Mendengar kata-kata Lin Suan, Shen Jingyu akhirnya tidak bisa menahan tangis. Dia sudah terlalu menderita dalam tiga tahun terakhir. Sekarang, di depan Lin Suan, dia tidak tahan lagi. Lin Suan perlahan berjalan di depan Shen Jingyu dan berkata dengan lembut, Karena aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tapi aku dalam kondisi ini. Shen Jingyu menundukkan kepalanya. Air matanya membasahi cadar di wajahnya. Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkanmu, kata Lin Suan lembut. Apa? Mendengar ini, tubuh Shen Jingyu membeku. Shen Siachi, sebaliknya, berseru, kamu bisa menyembuhkan adikku. Benar-benar. Kakak Lin, apakah ini benar? Shen Jingyu tidak dapat mempercayainya. Karena dalam tiga tahun terakhir, keluarganya telah memikirkan banyak cara untuk menyembuhkannya, namun tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Karena itu bukanlah api biasa, tapi kekuatan garis keturunan yang paling murni. Bahkan seorang raja pun tidak bisa menekannya. Tapi sekarang, Lin Suan berkata bahwa dia bisa menyembuhkannya. Ini sangat mengejutkan. Jangan khawatir, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Saat Lin Suan berbicara, dia mengeluarkan teko giok seukuran telapak tangan dan cangkir giok dari cincin penyimpanannya. Minumlah ini, dan kamu akan menjadi lebih baik. Percayalah padaku. Apa? Meminum ini akan menyembuhkanku. Tubuh Shen Jingyu gemetar. Sejujurnya, dalam tiga tahun terakhir ini, dia telah kehilangan semua harapan karena dia tidak percaya bahwa ada sesuatu di dunia ini yang dapat menyembuhkannya. Tapi dia percaya pada Lin Suan. Jadi, tanpa pikir panjang, dia mengambil cangkir teh dan meminumnya. 1257. Arus hangat mengalir ke tubuhnya, mengikuti meridiannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, perasaan hangat muncul di dalam tubuhnya, seolah rasa sakit yang disebabkan oleh kekuatan garis keturunan telah berkurang banyak. Apa ini cukup? Shen Jingyu bertanya dengan takut-takut. Namun, sebelum Lin Suan bisa menjawab, Shen Siachi berteriak, Kakak, suaramu. Suara, ada apa dengan suaraku? Sebelum dia selesai berbicara, Shen Jingyu juga tercengang, karena dia menyadari bahwa suaranya tidak lagi rendah dan serak, tetapi menjadi jernih dan tajam, seperti oriole. Ini adalah suara aslinya. Apakah secangkir teh ini begitu ajaib? Baru setelah diminum, ada perubahan. Sekarang dia sangat bersemangat, karena dia sekarang sepenuhnya percaya bahwa teh roh yang dibawakan oleh Lin Suan dapat menyembuhkannya. Tidak hanya itu, setelah suaranya pulih, Shen Jingyu merasa sedikit gatal, seolah separuh kulit lamanya terkelupas. Baiklah, kembalilah dan besiaplah. Kamu tidak bisa bertemu orang seperti ini. Jangan khawatir, kamu akan menjadi lebih baik. Anggap saja tiga tahun ini sebagai mimpi, lupakan saja. Lin Suan berkata dengan lembut. Shen Jingyu memandang Lin Suan, wajahnya memerah, lalu dia mengangguk berat dan berlari keluar seperti rusak. Kakak Lin, apakah adikku benar-benar sembuh? Di sampingnya, Shen Siachi juga sangat terkejut. Meskipun dia adalah tuan muda keluarga Shen dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Kita harus tahu bahwa penyakit saudara perempuannya adalah sesuatu yang bahkan raja keluarga tidak dapat menyembuhkannya. Tapi sekarang, hanya dengan secangkir teh roh, saudara perempuannya telah pulih lebih dari setengahnya. Jangan khawatir, adikmu pasti akan membuat kagum semua orang hari ini. Lin Suan sangat percaya diri, mulai hari ini dan seterusnya, adikmu akan tetap menjadi mutiara benua Tianwu. Ola utama keluarga Shen terang-benderang dan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Seorang pria parubaya yang kuat dan seorang wanita parubaya yang cantik datang ke Ola utama bergandengan tangan. Keduanya adalah Shen Lin Chuan dan istrinya. Kedatangan mereka menyebabkan seluruh Ola utama menjadi sunyi. Meski sepi, namun suasananya tidak melemah, dan tubuh mereka menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Di bawah panggung, banyak talenta muda dari berbagai kekuatan yang ingin mencobanya. Mereka ingin menampilkan penampilan mereka yang paling luar biasa agar Shen Lin Chuan dan istrinya menyukai mereka. Mereka tahu bahwa di balik pesta ulang tahun itu ada aliansi pernikahan, tetapi tidak ada yang peduli dengan Shen Jing Kiu. Itu karena mereka tahu bahwa pihak lain telah lama cacat dan kehilangan budidayanya. Dia hanyalah seorang yang cacat. Mereka lebih mementingkan siapa yang akan dipilih oleh Shen Lin Chuan, karena sekali terpilih, kemungkinan besar mereka akan menjadi tokoh penting dalam keluarga Shen. Tujuan setiap orang adalah untuk mendekati keluarga Shen, rumah para raja. Adapun Shen Jing Kiu, bahkan jika mereka menikahinya, mereka tidak akan melihatnya lagi. Shen Lin Chuan dan istrinya berdiri di depan dan melihat talenta muda yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Mereka menghela nafas dalam hati. Hal-hal yang terjadi selama tiga tahun terakhir ini membuat mereka begitu khawatir hingga rambut mereka memutih, namun mereka tidak ingin putri mereka terus-menerus putus asa. Oleh karena itu, mereka berencana mencari pemuda tampan untuk dinikahi putri mereka. Meskipun mereka tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini ada di sini untuk keluarga Shen, mereka tetap berharap akan ada seseorang yang akan memperlakukan putri mereka dengan tulus. Namun, melihat situasi saat ini, Shen Lin Chuan dan istrinya sangat kecewa. Mereka tahu bahwa akan sulit menemukan pemuda yang cocok saat ini. Namun, karena pesta ulang tahun telah diadakan, tentu saja harus terus berlanjut, dan harus sangat meriah. Di awal pesta, ada beberapa pidato ucapan selamat. Tidak ada yang peduli tentang ini, dan mereka semua mendengarkan dengan santai. Namun, tidak lama kemudian, tetua di atas panggung tiba-tiba mengubah nada suaranya. Putri kecil keluarga Shen sudah siap. Sekarang, mari kita undang putri kecil kita yang cantik dan cantik untuk naik ke panggung. Mendengar hal tersebut, banyak orang di bawah panggung yang mengerutkan bibir dan tidak menganggapnya serius. Tidak ada yang salah dengan seorang putri kecil, tapi dia sama sekali tidak cantik dan cantik. Siapa yang tidak tahu bahwa putri kecil keluarga Shen telah lama cacat? Namun, Shen Jingkyu adalah bintang pesta ulang tahun ini, jadi orang-orang ini masih memandangnya dengan santai. Namun, mereka semua tercengang melihat pandangan ini. Di depan ola utama, pintu di sebelah kiri tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh cantik masuk. Saat ini, jubah hitam Shen Jingkyu telah hilang, dan digantikan oleh gaun panjang yang sangat indah. Tak hanya itu, cadar di wajahnya juga dilepas. Namun, dia masih sedikit malu. Ini karena dalam tiga tahun terakhir, selain orang tua dan adik laki-lakinya, dia tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Sekarang dia menghadapi begitu banyak orang, mau tak mau dia merasa gugup dan malu. Namun, pada akhirnya, dia tetap mengumpulkan keberaniannya dan mengambil langkah maju. Begitu dia melangkah maju, dia langsung merasakan bahwa semua mata di ola utama terfokus padanya. Seketika, wajahnya memerah, dan jantungnya berdebar semakin kencang. Dia diam-diam melihat ke depannya dan menemukan bahwa tidak ada kebencian atau penghinaan di mata orang-orang itu. Hal ini membuatnya bisa menghela nafas lega. Mengambil nafas dalam-dalam, dia akhirnya sampai di ola utama. Di dalam ola utama Hui Hong, seorang gadis cantik berdiri dengan tenang seperti peri di dunia fana. Dia seperti bintang paling terang yang menerangi seluruh langit. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Siapa sebenarnya gadis yang secantik peri ini? Mengapa mereka belum pernah melihat atau mendengar tentangnya sebelumnya? Mungkinkah dia adalah putri kecil keluarga Sen? Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa gadis secantik peri ini sebenarnya adalah orang legendaris yang menderita serangan balik dari kekuatan garis keturunannya dan wajahnya rusak serta kultifasinya hancur. Ini terlalu sulit dipercaya. Sen lingcuan dan istrinya juga terkejut, terutama ibu Sen. Matanya penuh kejutan. Kamu adalah Jingkyu, Kiwer. Ibu, ada apa? Apakah ibu tidak mengenaliku? Sen Jingkyu bingung. Dia pergi dengan tergesa-gesa dan tidak melihat kecermin, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Namun, melihat ekspresi kaget orang-orang ini, dia tahu bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti ketika dia dibakar. Kiwer, kamu adalah Kiwerku. Hebat sekali, anda akhirnya sembuh. Ibu Sen memeluk Sen Jingkyu dan menangis bahagia. Di sampingnya, mata Sen lingcuan juga merah dan tubuhnya gemetar. Pria kuat ini, yang memegang kekuatan besar di tangannya, juga dipenuhi dengan emosi saat ini. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, putrinya akan bisa memulihkan penampilannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani impikan. Ayah, Ibu, aku Kiwer, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak mengenaliku? Sen Jingkyu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Selama tiga tahun terakhir, hanya orang tua dan adik laki-lakinya yang berada di sisinya. Jika orang tuanya tidak mengenalinya sekarang, hidupnya akan berakhir. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya gempar. Apa, gadis cantik ini benar-benar Sen Jingkyu, si cacat legendaris. Ya Tuhan, ini bukan mimpi, kan? Para tetua dan pemuda dari keluarga besar semuanya tercengang. 1258. Mereka tidak menyangka orang legendaris itu begitu cantik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, mereka mengertakkan gigi. Siapa yang menyebarkan berita bahwa wajah putri kecil keluarga Sen rusak? Itu terlalu buruk. Mereka takut Sen Lingcuan dan yang lainnya telah melihat perilaku mereka sebelumnya. Tampaknya pernikahan ini mustahil. Sialan, Sen Lingcuan adalah rubah tua yang licik. Dia benar-benar memikirkan ujian seperti itu. Ya, kami semua tertipu. Saya tidak menyangka dia akan menyebarkan rumor seperti itu demi kebahagiaan putrinya. Sungguh tidak terduga. Banyak orang mengira Sen Lingcuan sengaja menyebarkan berita negatif tentang Sen Jingkyu demi menemukan seseorang yang benar-benar mencintai putrinya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Sen Lingcuan dan istrinya bahkan lebih terkejut daripada mereka. Mereka tidak tahu bahwa putri mereka dapat memulihkan penampilan aslinya suatu hari nanti. Setelah Sen Jingkyu mengetahui bahwa penampilannya telah pulih, dia sangat emosional hingga dia menangis. Saudara Lingcuan, ini saudara Lingcuan. Dia menyelamatkan saya. Sen Jingkyu tahu bahwa pastilah secangkir teh spiritual lo yang telah menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Memikirkan Lingcuan, dia tiba-tiba tersenyum melalui air matanya dan mengungkapkan senyuman yang indah. Tiba-tiba, para pejuang muda di aula terpesona olehnya. Banyak dari mereka yang mau tidak mau berjalan ke depan, ingin memulai percakapan dengan Sen Jingkyu. Sekarang, mereka menyesalinya. Jika mereka menunjukkan sedikit kepedulian terhadap Sen Jingkyu, segalanya akan berbeda sekarang. Melihat prajurit muda yang impulsif, penjaga keluarga Sen bergegas untuk menjaga ketertiban, takut akan terjadi kerusuhan di aula. Ibu Sen Jingkyu menarik Sen Jingkyu dan segera pergi melalui pintu samping. Kiwer, ayo pergi dan cari tempat untuk memberitahuku apa yang terjadi. Ibu Sen Jingkyu merasa cemas. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di pesta ulang tahun. Sekarang, putrinya adalah hal terpenting di matanya. Melihat Sen Jingkyu pergi, para prajurit muda di aula menjadi lebih bersemangat. Awalnya, mereka sedikit enggan dengan aliansi pernikahan. Tapi sekarang, mereka berharap bisa mematahkan kepala untuk merebut tempat ini. Orang-orang tua itu tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, para tetua dan leluhur dari berbagai kekuatan datang untuk mendekati Sen Lingchuan. Sen Lingchuan secara alami dalam suasana hati yang baik, tetapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang pernikahan putrinya. Dia hanya ingin menemukan seseorang yang memperlakukan Kiwer dengan tulus karena dia tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang, putrinya telah memulihkan penampilannya dan telah menjadi mutiara dari benua langit bela diri. Ada pun aliansi pernikahan, persetan. Tuan Muda Lin Suan, Tuan kami mengundang Anda ke sini. Penatua Changkong secara pribadi datang untuk mengundang Lin Suan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Sen Lingchuan ingin mengundang Lin Suan, dia tahu itu bukan masalah sederhana. Dia juga telah mendengar tentang insiden Sen Jingkyu dan sangat terkejut ketika mendengar berita tersebut. Lin Suan tidak terkejut bahwa Sen Lingchuan ingin bertemu dengannya karena dia sangat percaya diri dengan Te Abadi. Selain itu, dia tahu bahwa Sen Jingkyu telah pulih sepenuhnya dari situasi di Aula Utama. Sen Lingchuan dan istrinya secara alami ingin tahu tentang fakta bahwa dia dapat pulih dari cedera yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh seorang raja. Mereka pasti akan sangat terkejut. Saat ini, peran Lin Suan dalam masalah ini akan terungkap. Oleh karena itu, Sen Lingchuan pasti akan mencarinya. Tuan Muda Lin Suan, Tuan kami ada di dalam. Anda boleh masuk. Penatua Changkong membawa Lin Suan ke Aula. Lin Suan menganggup dan mendorong pintu hingga terbuka. Sen Lingchuan dan keluarganya ada di dalam, mengobrol dan tertawa tanpa henti. Hingga saat ini mereka masih sangat bersemangat. Kakak Lin, kamu di sini. Ketika Sen Siachi melihat Lin Suan, dia segera berlari mendekat. Lin Suan tersenyum padanya sebelum melihat Sen Lingchuan dan istrinya. Keluarga Sen, nyonya Sen. Lin Suan sedikit mengangguk. Tuan Muda Lin, silakan duduk. Sen Lingchuan dan istrinya sangat gembira saat mereka mengundang Lin Suan masuk. Wajah Sen Jingkyu juga memerah. Kakak Lin Suan, kamu di sini. Sen Lingchuan dan istrinya telah mendengar dari putri mereka bahwa pemuda di depan mereka inilah yang memberikan secangkir teh spiritual kepada putri mereka. Oleh karena itu, semua lukanya telah sembuh. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka sangat terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, teh spiritual itu jelas merupakan harta yang langka. Penyakit yang bahkan seorang raja tidak dapat menyembuhkannya dapat disembuhkan dengan secangkir teh spiritual. Ini terlalu mengejutkan. Sen Lingchuan dan istrinya mengira Lin Suan memiliki motif tersembunyi untuk datang ke sini. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa putri mereka dan Lin Suan saling kenal tiga tahun lalu, mereka segera berubah pikiran. Oleh karena itu, mereka tidak sabar untuk menemukan Lin Suan. Tuan Muda Lin, saya mendengar dari QR bahwa Anda memberinya secangkir teh spiritual. Bolehkah saya tahu jenis teh spiritual apa itu? Sen Lingchuan sangat penasaran. Kamu terlalu sopan. QR dan aku adalah teman baik. Oleh karena itu, kamu sebaiknya memanggilku Lin Suan saja. Tuan Muda atau apapun yang terdengar agak aneh. Baiklah kalau begitu, aku akan memanggilmu keponakan Lin. Kamu tidak perlu memanggilku kepala keluarga Sen. Mengapa kamu tidak memanggilku Paman Sen? Sen Lingchuan tersenyum. Baiklah, Paman Sen, saya menemukan ramuan spiritual ini di alam rahasia langit tersembunyi. Namanya teh abadi. Itu bisa menyembuhkan semua luka. Jika dikonsumsi sepanjang tahun, bahkan bisa menjaga penampilan awet muda Anda. Bagus, aku membawa panci hari ini. Paman Sen dan Bibi Sen, silakan cicipi. Dengan itu, Lin Suan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan teko teh abadi. Dia menuangkan secangkir untuk semua orang. Segera setelah teh roh dikeluarkan, aura harum yang tidak normal menyembur keluar dan memenuhi seluruh ruangan. Tidak perlu meminumnya. Hanya dengan menciumnya saja seseorang akan merasa segar. Ini. Sen Lingchuan dan istrinya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh penting dalam keluarga Sen. Oleh karena itu, mereka telah melihat banyak materi surgawi dan harta karun duniawi. Namun, mereka belum pernah melihat yang seperti teh abadi. Oleh karena itu, mereka berdua tidak sabar untuk menyesapnya. Tak lama kemudian, keduanya terkejut karena merasakan energi misterius beredar di tubuh mereka. Barang bagus, itu barang yang sangat bagus. Pantas saja bisa menyembuhkan penyakit Kiwer. Sen Lingchuan sangat bersemangat. Keponakan Lin, apakah kamu punya ramuan spiritual ini lagi? Saya ingin membeli beberapa. Sungguh sangat berharga bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan seorang raja pun tidak bisa menyembuhkannya. Oleh karena itu, Sen Lingchuan ingin membeli beberapa dari Lin Suan jika dia membutuhkannya. Jangan khawatir, saya tidak akan menganiaya Anda dari segi harga. Selanjutnya, saya akan mendukung Anda dalam masalah Istana Ares. Lin Suan telah menyembuhkan putri mereka. Dia adalah dermawan keluarga mereka. Oleh karena itu, Sen Lingchuan mengungkapkan sikapnya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Pak Man Sen. Lin Suan sangat gembira. Sepertinya dia telah menyelesaikan setengah dari tujuannya. Setidaknya dia telah mendapatkan dukungan Sen Lingchuan. Namun, masih ada separuh lainnya yang harus dia selesaikan. Pak Man Sen, bukan berarti saya tidak ingin menjualnya kepada Anda. Namun, saya masih menggunakan teh abadi, kata Lin Suan. Omong-omong, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Oh, ada apa, katakan saja padaku. 1259. Oh, ada apa, katakan saja. Sen Jingkyu berkata, Saudara Lin Suan, katakan saja. Jangan khawatir, ayah saya akan membantu Anda. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Saya hanya perlu paman Sen untuk menyebarkan berita tentang teh abadi. Maksud Anda, mata Sen Lingchuan berbinar. Segera, saya akan mengadakan lelang di alam darah. Tee abadi akan ada di blok lelang. Namun, efek teh abadi terlalu mengejutkan. Aku khawatir orang-orang tidak akan mempercayaiku. Sen Lingchuan mengerti. Tampaknya Lin Suan ingin keluarga Sen membantunya menyebarkan berita. Memang benar, efek teh abadi terlalu mengejutkan. Biasanya, dia juga tidak akan mempercayainya. Namun, setelah menyaksikan kejadian putrinya, dia tahu bahwa Tee itu ajaib. Yang lain tidak tahu. Mereka juga tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, Lin Suan membutuhkan keluarga Sen untuk membantunya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Sen Lingchuan terkekeh. Saya ingin tahu kapan pelelangannya akan diadakan. Saya ingin pergi dan melihatnya. Mendengar ini, Lin Suan mengeluarkan undangan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Sen Lingchuan. Kalau begitu, aku akan menyambut kedatangan paman Sen. Setelah mengobrol sebentar, Lin Suan berdiri dan bersiap untuk pergi. Saudara Lin Suan, apakah kamu akan pergi? Mata Sen Jingkyu dipenuhi kengganan. Melihat ini, Sen Lingchuan dan istrinya menghela nafas. Setelah tiga tahun menderita, Sen Jingkyu menjadi sangat tertutup. Selain mereka, dia mungkin tidak akan berbicara dengan orang lain. Dia tidak bisa terus seperti ini. Ibu Sen Jingkyu berpikir lama dan merasa bahwa Lin Suan dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia berkata dengan suara rendah, Lin Gongsi, kenapa kamu tidak membawa QR bersamamu? Apa? Lin Suan tercengang. Namun, mata Sen Jingkyu dipenuhi kegembiraan. QR baru saja sembuh dari penyakit serius. Penampilannya baru saja pulih, tetapi kepercayaan dirinya belum pulih. Saya pikir Anda harus membawanya melihat dunia luar. Itu akan lebih baik untuk temperamennya. Namun, situasiku saat ini sangat istimewa. Aku khawatir akan ada banyak bahaya jika kamu mengikutiku. Sejujurnya, Lin Suan juga ingin membawa pergi Sen Jingkyu, tapi ada hal lain yang harus dia lakukan sekarang. Terlebih lagi, klan Duan tidak akan melepaskannya. Lin Suan tidak ingin Sen Jingkyu terjebak dalam pertarungan seperti itu. Saudara Lin Suan, Kiwer akan melindungi dirinya dengan baik. Sen Jingkyu berkata dengan menyedihkan, takut Lin Suan tidak menginginkannya. Keponakan Lin, jangan khawatir. Menurutku orang-orang dari keluarga Duan itu tidak punya nyali untuk menyakiti putriku. Lin Suan berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Baiklah. Kakak Lin Suan, kamu setuju. Itu hebat. Sen Jingkyu bersorak. Setelah itu, Lin Suan memimpin Sen Jingkyu keluar dari aula utama dan menuju ruang VIP. Ketika dia melihat Lin Suan telah membawa kembali seorang gadis secantik peri, Yu Fei tercengang. Tetua ke-9 dan dua orang lainnya juga terkejut. Tuan muda, ini. Oh, dia Sen Jingkyu, putri Sen Lingchuan. Dia ikut dengan kita kali ini. Kiwer menyapa kedua kakek itu. Sen Jingkyu berkata dengan takut-takut. Apa? Putri Sen Lingchuan, Putri Kecil Keluarga Sen. Tetua ke-9 dan dua lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan keluar selama setengah hari dan menculik Putri Kecil Keluarga Sen. Tampaknya kedua belah pihak sangat dekat. Saudara Suan, kamu adalah idolaku. Aku memujamu. Wajah Yu Fei berlinang air mata. Tetua ke-9 dan dua orang lainnya terus mengangguk. Seperti yang diharapkan dari tuan muda. Metodenya memang ampuh. Mendengar ini, wajah Sen Jingkyu memerah. Dia sangat gugup. Lin Suan memutar matanya ke arah Tetua ke-9 dan dua lainnya. Kemudian, dia menoleh ke Sen Jingkyu dan berkata dengan lembut, jangan khawatir tentang mereka bertiga. Ayo pergi. Di bawah langit malam, Lang Ilahi berbulu emas dengan cepat membubung ke langit dan menghilang ke Cakrawala. Orang-orang yang duduk di atasnya adalah Lin Suan, Sen Jingkyu, dan yang lainnya. Tidak lama setelah mereka pergi, berita tentang teh abadi menyebar dengan cepat. Segera, semua kekuatan besar mengetahui bahwa ada teh spiritual yang begitu ajaib di dunia. Tidak hanya dapat mempertahankan penampilan awet muda seseorang, bahkan dapat menyembuhkan luka yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh para raja. Karena Sen Lingcuanlah yang berbicara kali ini, dan transformasi Sen Jingkyu terlihat jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, meskipun semua orang masih meragukan teh abadi, kebanyakan dari mereka sudah mempercayainya. Oleh karena itu, semua orang datang untuk bertanya tentang teh abadi. Namun, Sen Lingcuan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa teh abadi akan dilelang dalam dua bulan di lelang bela diri abadi wilayah darah. Setiap orang memiliki kesan tentang lelang bela diri abadi karena pil roh ungu dilelang di sana. Itu adalah obat spiritual yang dapat meningkatkan jiwa bela diri seseorang. Bisa dibilang menimbulkan sensasi untuk beberapa saat. Namun, setelah itu, lelang bela diri abadi tidak menjual sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, semua orang secara bertahap melupakannya. Namun, mereka tidak menyangka teh abadi akan dilelang lagi. Untuk sementara waktu, semua kekuatan besar mengirim orang untuk menanyakan berita tersebut dengan cepat. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya dalam perjalanan mendengar berita itu. Oleh karena itu, Lin Suan mengirim penatua ke-10 kembali ke lelang bela diri abadi untuk mengambil alih situasi. Orang-orang lainnya mengikuti Lin Suan ke vila pedang dewa. Lelang bela diri abadi sangat sibuk sekarang karena ada orang yang datang bertanya tentang teh abadi setiap hari. Karena Lin Suan telah memberitahu mereka sebelumnya, Wang Li dan yang lainnya tidak membocorkan informasi apapun. Mereka hanya mengatakan akan dilelang di pelelangan. Hal ini membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya semakin penasaran. Faktanya, orang-orang memang seperti ini. Semakin Anda tidak mengatakan apa-apa, mereka akan semakin penasaran. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang penasaran dengan teh abadi. Mereka semua berencana datang dan melihat-lihat dalam dua bulan. Universitas Senmu sangat ramai, tetapi keluarga Duan suram. Selama periode ini, suasana di keluarga Duan sangat khusyuk. Seolah-olah mereka akan meledak kapan saja. Pertama, berita bahwa organisasi Skynet gagal membunuh Lin Suan. Kemudian, mereka mendengar bahwa Duan Fei dan yang lainnya meninggal di Blue Ice City. Tidak diragukan lagi ini adalah berita besar. Bagaimanapun, Duan Fei adalah tuan muda kelima dari keluarga Duan. Namun, dia dibunuh di jalan. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi keluarga Duan. Pangeran Ling Feng sangat marah ketika dia mengetahuinya, jadi dia buru-buru mengirim sejumlah besar ahli ke lapisan Es Biru untuk membunuh Lin Suan. Dia juga meminta keluarga Shen untuk bergabung. Namun, Lin Suan pergi malam itu. Mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Sikap keluarga Shen juga menjadi sangat aneh. Mereka sepertinya tidak mau melakukan terlalu banyak kontak dengan mereka. Hal ini membuat Pangeran Ling Feng sangat marah. Sampah, banyak sampah. Wajah Pangeran Ling Feng muram. Auranya meletus dan langsung menyelimuti seluruh aula. Begitu banyak ahli, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan anak yang mulia surga ketujuh. Sungguh sampah. Tuan muda, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Anak itu pergi malam itu. Terlebih lagi, dia menyembuhkan putri kecil keluarga Shen. Saya kira keluarga Shen akan membantu mereka sekarang. Sepertinya kecerdasan kami salah dan kami meremehkannya. Sekelompok rajurit gemetar ketakutan. 1260. Huh, dia hanya anak nakal. Aku tidak percaya dia bisa berbuat banyak. Lin Suan dan keluarganya telah lama ditindas oleh keluarga Duan. Apa yang bisa dilakukan anak nakal seperti dia? Tingkatkan tenaga. Kita harus menemukan bocah itu. Aku ingin dia tahu konsekuensi menyingkung perasaanku. Pangeran Ling Feng tampak kedinginan. Lalu, dia bertanya, ada apa dengan teh abadi? Lelang bela diri surgawi dan keluarga Shen merahasiakannya. Kami tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka. Adapun kekuatan lainnya, mereka tidak tahu apa-apa. Pangeran Ling Feng mengepalkan tangannya ketika mendengar laporan bawahannya. Saya tidak menyangka bocah nakal itu memiliki harta karun sebesar itu. Saya terlalu ceroboh kali ini. Saya membiarkan dia mendekati Shen Ling Chuan. Saya khawatir sikap seluruh keluarga Shen akan berubah. Saat kita menemukannya, cari jiwanya dan rebut teh abadi darinya. Jika kita gagal dalam misi ini, jangan kembali menemui ku hidup-hidup. Pangeran Ling Feng mendengus. Bawahannya dengan cepat berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Kami akan melakukannya sekarang. Keluarga Duan bergerak cepat. Di sisi lain, Lin Xuan, di sisi lain, telah memperoleh informasi ini melalui segel budak binatang. Dia mendengus. Keluarga Duan tidak mengambil pelajaran. Mereka masih berani mencari masalah. Tampaknya setelah pelelangan selesai, dia harus memberikan pukulan keras kepada mereka dan menghancurkan kesombongan pangeran Ling Feng. Lin Xuan menepuk elang mistik berbulu emas dan berkata, percepat. Elang mistik berbulu emas memekik dan mengepakkan sayapnya. Ia terbang dengan cepat seperti sambaran petir emas. Dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai Villa Pedang Dewa dalam 10 hari. Villa Dewa Pedang mulai sibuk. Bagaimanapun, itu adalah ulang tahun Villa Master yang ke-seribu. Itu adalah peristiwa penting bagi Villa Pedang Dewa. Para seniman bela diri yang keluar dari keluarga Shen tidak kembali. Sebaliknya, mereka pergi ke Villa Dewa Pedang. Bagaimanapun juga, pesta ulang tahun Villa Pedang Dewa tidak lebih buruk dari pesta ulang tahun keluarga Shen. Bahkan mungkin lebih baik. Bagaimanapun, Shen Jingkyu hanyalah seorang putri kecil dari keluarga Shen. Di sisi lain, Villa Pedang Dewa adalah pesta ulang tahun Ketua Klan. Dalam perjalanan, Lin Suan tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksa situasi di dalam tubuh Shen Jingkyu. Meskipun luka bakar di tubuhnya telah sembuh, budidaya Shen Jingkyu telah jauh tertinggal. Lin Suan ingin menyempurnakan beberapa pil untuk membantunya meningkatkan budidayanya. Kakak Lin Suan, bagaimana? Apakah saya masih bisa berkultivasi? Shen Jingkyu bertanya dengan takut-takut. Gadis bodoh, jangan khawatir. Tentu saja kamu bisa berkultivasi. Saat kita sampai di Vila Pedang Dewa, saya akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk Anda konsumsi terlebih dahulu. Jangan khawatir, dengan saya, saya pasti dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda dalam waktu singkat. Benar-benar, itu hebat. Qiuer akhirnya bisa berkultivasi. Shen Jingkyu sangat senang. Lin Suan menghela nafas sedikit. Sepertinya dia sudah terlalu menderita dalam tiga tahun terakhir. Dia tidak menyangka bahwa kultivasi pun telah menjadi sebuah kemewahan. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu menjadi lebih baik. Lin Suan bersumpah dalam hatinya. Faktanya, tidak sulit membantu Shen Jingkyu meningkatkan budidayanya karena Lin Suan memiliki ratusan pil yang dapat meningkatkan budidaya. Namun, dia khawatir tentang kekuatan garis keturunan dan iblis batiniah Shen Jingkyu. Sebagai putri kecil keluarga Shen, Shen Jingkyu memiliki garis keturunan yang sama dengan Murong King Cheng. Namun, ada yang tidak beres saat kebangkitan garis keturunannya, yang menyebabkan kejadian tiga tahun lalu. Sekarang Shen Jingkyu telah pulih sepenuhnya, kekuatan garis keturunannya mungkin akan terstimulasi lagi. Jika itu terjadi, dia harus menghadapi situasi yang sama seperti tiga tahun lalu. Namun, Shen Jingkyu mungkin memiliki bayangan besar di hatinya sekarang. Dia mungkin sangat takut dengan kekuatan garis keturunannya. Jika tidak ditangani dengan baik, tragedi itu mungkin akan terulang kembali. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh Lin Suan. Kekuatan garis keturunan, biarkan aku menemukannya. Lin Suan mulai memeriksa formula pil yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon dan Lord Alkohol. Setelah setengah jam, mata Lin Suan berbinar. Menemukannya. Pil perlindungan surgawi adalah pil yang secara khusus menargetkan kekuatan garis keturunan. Dengan itu, Shen Jingkyu akan sangat aman saat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Itu akan melindunginya dari serangan balasan apapun. Namun, pil ini saja tidak cukup. Ini karena Shen Jingkyu mungkin sangat takut dengan kekuatan garis keturunan. Jika dia tidak menghilangkan rasa takut ini, mustahil baginya untuk benar-benar membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Dari kelihatannya, tidak mudah untuk menyingkirkan iblis batiniah di hati Shen Jingkyu. Paling tidak, pil saja tidak akan mampu menyembuhkannya. Sepertinya dia harus menggunakan ilusi untuk membiarkan dia mengalaminya dan mengatasinya sendiri. Proses ini tidak sederhana dan tidak dapat dilakukan di Villa Gunung Pedang Dewa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai dia selesai di sini dan kembali ke Universitas Shenmu. Setelah menemukan solusi, segalanya menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, Lin Suan mulai mengobrol dengan Shen Jingkyu. Saudara Lin Suan, bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda? Saya ingin tahu. Baiklah, Lin Suan mengusap kepala Shen Jingkyu. Kemudian, dia berkata dengan lembut, saya akan mulai dari saat saya meninggalkan kerajaan Xia. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mulai berbicara tentang pengalamannya. Pengalamannya penuh liku-liku, sangat mengejutkan. Tidak hanya Shen Jingkyu, tetapi bahkan tetua kesembilan pun terkejut saat mendengarnya. Ini karena dia tidak menyangka seseorang bisa melewati begitu banyak bahaya dan keluar tanpa cedera. Lin Suan mungkin satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu. Di tengah cerita berbahaya ini, Lin Suan dan yang lainnya melewati penerbangan yang membosankan dan akhirnya tiba di Villa Gunung Pedang Dewa. Setelah mengetahui bahwa Tuan Muda Istana Ares akan datang, Villa Gunung Pedang Dewa mengirimkan standar tertinggi untuk menyambutnya. Namun, ketika mereka melihat siapa orang itu, banyak murid dan bahkan tetua yang tercengang. Lin Suan, kenapa kamu ada di sini? Banyak dari mereka pernah ke alam mistis langit terpencil sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mengenali Lin Suan. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka semua tercengang. Mungkinkah kamu adalah Tuan Muda Istana Ares? Setelah mendengar berita ini, semua orang terkesiap. Awalnya, mereka mengira Lin Suan hanyalah murid biasa dari Universitas Senu. Namun, mereka tidak menyangka dia adalah Tuan Muda Istana Ares. Perubahan status ini sangat berbeda. Untungnya, mereka tidak melawannya saat itu. Inilah yang dipikirkan semua orang di Vila Gunung Pedang Dewa. Di saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Tuan Muda Lin, silakan masuk. Sekelompok tetua dengan hormat menyambut Lin Suan dan yang lainnya, dan memberi mereka pavilion dan istana terbaik. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum pesta ulang tahun yang sebenarnya dimulai. Oleh karena itu, Lin Suan tidak keluar. Sebaliknya, dia mengasingkan diri untuk menyempurnakan beberapa ramuan untuk Sen Jingkyu. Saat ini, kultivasi Sen Jingkyu hanya berada di alam transformasi roh. Dapat dikatakan sangat rendah. Namun, Lin Suan tidak khawatir. Ini karena Sen Jingkyu sama dengan naga merah. Dia hanya kehilangan ranah kultivasi. Selama dia memiliki cukup energi, dia dapat pulih dengan cepat. Benar saja, dalam 10 hari terakhir, Sen Jingkyu telah mengonsumsi ramuan yang dimurnikan oleh Lin Suan. Kultivasinya telah meningkat pesat dan dia telah menembus alam supremasi. Hal ini membuat mata tetua ke-9 dan Yufei hampir keluar. Terima kasih telah menonton!